Intro Pemirsa, sejak dua pekan vaksinasi COVID-19 nyatanya belum mampu menekan penyebaran virus yang melumpuhkan ekonomi dunia ini bahkan lonjakan terus meningkat dan di Provinsi Bali pada hari ini tambahan pasien yang terpapar COVID-19 mencapai 542 kasus baru dari jumlah tersebut 493 merupakan transmisi lokal 48 PPDN dan seorang PPLN secara total per hari ini Bali menangani 24.492 kasus dan berada di posisi 9 nasional dengan rata-rata penambahan per hari mencapai 81 kasus Berdasarkan data dan pasar kembali menjadi penyumbang terbesar dengan tambahan sebanyak 205 pasien baru Badung menyusul dengan tambahan 123 pasien baru kemudian Tabanan dengan 66 pasien baru Gianyar 61 pasien baru Bulelian 28 pasien baru Karangasan 22 pasien baru Bangli 13 pasien baru Jemberana 9 pasien baru dan Kelungkung melaporkan 5 pasien baru Setelah itu tambahan pasien juga berasal dari kabupaten lainnya yang dirawat di Bali Pada hari yang sama juga terjadi pasien meninggal sebanyak 9 orang Badung dan Denpasar sama-sama melaporkan 2 pasien dan sisanya berasal dari Jembrane, Tabanan, Kelungkung, Karangasem, dan Buleleng Total pasien meninggal per hari ini menjadi 650 orang atau 2,50% Di pihak lain sebanyak 229 orang dinyatakan sembuh dari virus corona dan terbanyak melaporkan Denpasar dengan 97 orang Total pasien sembuh hingga hari ini menjadi 20.656 atau 84,34% dari total kasus yang ditangani Sementara pasien yang masih dalam perawatan hingga hari ini sebanyak 13.186 atau 13,01% Mereka dirawat di jumlah rumah sakit dan di karantina di jumlah lokasi di Bali COVID-19 telah dinyatakan sebagai bencana non-alam berupa wabah atau pandemik sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan termasuk penguatan fungsi laboratorium yang berfungsi melakukan pemeriksaan spesimen Untuk menjamin kesinambungan pemeriksaan screening spesimen COVID-19 diperlukan jejaring laboratorium pemeriksaan COVID-19 Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan Provinsi Bali bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Sebali dan organisasi profesi terkait bersama-sama mempersiapkan fasilitas kesehatan baik itu rumah sakit, pemerintah, dan swasta serta laboratorium klinik sebagai jejaring laboratorium pemeriksaan COVID-19 Wartawan Bali Pos melaporkan selamat menikmati